Intro Legenda Gunung Tangkupan Perahu Ini adalah salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Cerita ini berkisah tentang cinta terlarang antara ibu dan anak yang diwarnai dengan kutukan dan amarah, sehingga akhirnya terbentuklah Gunung Tangkupan Perahu. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi, yang tinggal di sebuah kerajaan di Jawa Barat, suatu hari ketika sedang menenun kain di rumahnya, alat tenunnya terjatuh. Ketika malas untuk mengambilnya sendiri, ia bersumpah bahwa siapapun yang mengambilkan alat tenun tersebut, jika laki-laki akan dijadikan suami dan jika perempuan akan dijadikan saudara. Tak disangka anjing peliharaannya yang bernama Tumang mengambilkan alat tenun tersebut, karena sumpah yang telah diucapkannya, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang, yang sebenarnya adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi sekor anjing. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan kuat. Ia sering pergi berburu ke hutan bersama Tumang, yang ia tidak tahu adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk berburu rusa dan membawa pulang hatinya sebagai bahan masakan. Namun, dalam perburuannya, Sang Kuryang tidak berhasil menemukan rusa. Karena panik, ia membunuh Tumang dan membawa pulang hatinya kepada ibunya. Ketika mengetahui bahwa hati yang dibawa Sang Kuryang adalah hati Tumang, Dayang Sumbi sangat marah. Ia memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka dan mengusirnya dari rumah. Sang Kuryang kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan mengembara tanpa tahu siapa ayahnya. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan dan kuat. Ia kembali ke tempat asalnya tanpa mengenali ibunya sendiri. Karena Dayang Sumbi yang memiliki ilmu awet muda tetap terlihat muda dan cantik. Tanpa mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya, Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi dan berniat untuk menikahinya. Dayang Sumbi pun tidak menyadari bahwa pria yang hendak menikahinya adalah anaknya sendiri. Hingga suatu hari ia melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang yang persis seperti luka yang ia sebabkan pada anaknya dahulu. Dari situlah ia sadar bahwa Sang Kuryang adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat ketakutan dan berusaha menghentikan pernikahan itu. Ia memberikan syarat yang hampir mustahil bagi Sang Kuryang untuk dilaksanakan. Syarat tersebut adalah bahwa Sang Kuryang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam semalam. Sebelum matahari terbit, Sang Kuryang yang sakti dan memiliki kekuatan gaib menyanggupi syarat tersebut. Dengan bantuan para jin, Sang Kuryang hampir menyelesaikan tugasnya. Dayang Sumbi yang khawatir akan keberhasilan Sang Kuryang meminta bantuan para dewa untuk menggagalkan tugas tersebut. Ia kemudian membentangkan kain sutra merah di upuk timur hingga tampak seperti cahaya matahari terbit. Ketika melihat cahaya merah tersebut, para jin pun berhenti bekerja karena mengira hari sudah pagi. Sang Kuryang sangat marah karena merasa usahanya digagalkan. Dalam amarahnya, ia menendang perahu yang sedang ia buat hingga terbalik. Perahu tersebut jatuh dan berubah menjadi gunung tangkupan perahu yang dalam bahasa Indonesia berarti perahu terbalik. Setelah kejadian tersebut, Dayang Sumbi menghilang entah kemana. Gunung tangkupan perahu tetap berdiri hingga sekarang sebagai saksi bisu dari legenda cinta terlarang antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Gunung tangkupan perahu pun menjadi salah satu tempat wisata alam yang terkenal di Jawa Barat dengan bentuk puncaknya yang menyerupai perahu terbalik sesuai dengan cerita rakyat yang menyertainya. Legenda ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga janji, menghormati keluarga, serta akibat buruk dari kemarahan dan ketidaksabaran. Selain itu, legenda ini juga menekankan pentingnya untuk menghormati aturan alam dan takdir yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton!